Welcome back to my channel guys, mau tau berita bola hari ini dan analisa beritanya semuanya hanya di Rosa Bola Welcome back to channel bola kesayanganmu guys dan many tanks sudah menyepatkan waktu untuk menonton video-video Rosa Bola terbaru Video ini akan memberikan ulasan dibalik hasil mengejutkan yang didapat asli Milan tadi malam Memang menjadi pendukung Milan, hidupku itu bagaikan roller coaster guys Happy and sad, kadang bergantian tiap minggunya, ya enggak? Baru aja kita happy karena Milan mampu 3 kali menang beruntun Eh tadi malam penyakit Milan keambuh lagi guys, yakni inkonsistensi Bertandang melawan tim juru kunci Salernitana, Milan malah hampir saja kalah dan harus puas dengan hasil imbang 2-2 Tentu hasil ini merupakan suatu kerugian bagi Milan dalam perburuan Scudetto Menghadapi tim dengan catatan gol terburuk, kok malah Milan enggak bisa menang ya? Tapi sekali lagi, this is football dan apapun bisa terjadi di sepak bola Kalau kita lihat dari jumlah tembakan dan jumlah peluang, Milan memang menciptakan beberapa peluang matang Tetapi tak satupun peluang tersebut berbuah gol Oh iya, aku juga melihat kualitas and passing pemain-pemain Milan begitu buruk tadi malam Maaf ya guys, sorry to say Nah, bisa dikatakan hampir semua pemain underperform tadi malam Yang membuatku heran, Mike Menyong yang biasanya tampil api kemarin mainnya kaca balau guys Gol pertama Salernitana bisa dikatakan merupakan kesalahan Menyong dalam memotong umpan lambung pemain lawan Kemudian, Doi hampir saja melakukan blunder fatal kalau mencoba mengontrol bola Untung saja, sang kapten Romagnoli cukup sigap menyelamatkan bola dari gawang Milan Figo Yotomori juga bermain kurang baik tadi malam Gol kedua lawan juga diakibatkan karena Doi gagal mengawal target main lawan dengan ketat Sementara Ismail Benazir beberapa kali kalah duel dengan pemain tengah lawan Sehingga harus diganti di babak kedua Olivier Giroud yang di beberapa pertandingan tampil gacor kemarin mainnya melempem juga Selain tembakannya dapat di blok, beberapa sundulan off target Apa mungkin ya, si Jeru dan Mei Yong ini keluyuran malam-malam sebelum pertandingan Jikapun ada pemain yang tampil lumayan, mungkin nama-nama Romagnoli dan Junior Mesias dapat disebut Tetapi kegemilangan mereka tentu tidak cukup untuk mengangkat Fofoma Milan tadi malam Oh iya, yang agak aneh, kemarin Rebic, Leo dan Jeru dimainkan bersamaan dengan Rebic ditempatkan di posisi Brian Dias Terlepas dari gol yang diciptakan Rebic, penempatan tiga pemain ini secara bersamaan justru malah mengurangi kreativitas permainan Milan Mereka malah bermain direct football yang justru disukai oleh pemain-pemain belakang lawan Hasil buruk tadi malam memang menyulitkan posisi Milan, walaupun belum menutup peluang Milan untuk menjadi Scudetto Namun terus terang guys, salah satu syarat Scudetto yakni konsisten tiga poin belum mampu dipenuhi hasi Milan Semoga aja ya, Fofoma inkonsisten ini diikuti juga oleh tim-tim pesaing seperti Juve, Napoli dan tentu aja Inter Jika mereka ikutan inkonsisten, maka peluang Milan tentu masih terbuka lebar Evaluasi memang harus segera dilakukan dan para pemain juga sebaiknya melupakan hasil tadi malam Tim Allot Udinese sudah menunggu di hari Jumat dan dua pertandingan besar melawan Inter di Coppa Italia Dan Napoli di pekan ke-28 akan segera dilangsungkan Kegagalan meraih tiga poin melawan tim-tim papan bawah memang patut disayangkan guys Tetapi tentu ini belum menutup peluang Milan untuk mendapatkan trofi musim ini Sudah selayangnya para pemain mulai menganggap setiap pertandingan yang tersisa adalah pertandingan final Do or die? Begitulah kira-kira I think that's all for today guys Semoga Milan bisa segera kembali ke jalur kemenangannya ya Dan tetap semangat dalam mendukung tim pujaan kita AC Milan Kalah ku dukung, menang ku sanjung Jika kalian punya info lain soal pertandingan ini, silahkan ya komen di kolom komentar Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel bola kesayanganmu ini Jangan lupa juga follow instagramku di rosabola8181 dan tiktokku di rosabolaofficial Serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten rosabola selanjutnya Tetap patuhi protokol kesehatan, stay safe, happy, dan well everyone Bye Thank you banget udah ikutin video-video dari aku Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari rosabola See you in the next video, bye